Hingga Sabtu siang, para petugas masih sibuk melipat surat suara di kantor KPUD Jakarta Barat, kawasan Kebon Jeruk. Penyortiran dan pelipatan surat suara telah berlangsung selama 3 hari. Total surat suara yang masuk sekitar 700.416 diantaranya rusak dan cacat karena lunturnya tinta di gambar foto paslon. Jika pelipatan telah usai, surat suara yang rusak akan diganti dengan surat suara yang baru.